Kita ke bulu tangkis, kegagalan Indonesia menjuari Piala Sudirman lalu ternyata tidak sepenuhnya membuat PB-PBSI kecewa. Tampilnya dua pemain muda di sektor tunggal membuktikan jika regenerasi telah berjalan. Dengan komposisi pemain senior-junior, tim Indonesia mampu menembus semifinal. Sebelum dikalahkan, Tuan Rumah, Tiongkok. Sepanjang turnamen, tim pelatih pun telah menurunkan para pemain muda seperti Firman Abdul Holik dan Jonathan Christy. Disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PB-PBSI Ahmad Kudihato, kehadiran para pemain muda telah menjadi bukti jika proses regenerasi di tim bulu tangkis terus berjalan. PBSI pun tidak kapok mengorbitkan para pemain muda di kompetisi berikutnya. Seperti di kejuaraan dunia, 10 Agustus mendatang. Kita harus akui kita agak terlambat meregenerasi pemain-pemain kita. Mungkin dalam 4-5 tahun yang lalu kita lupa, kita masih bertumpu pada pemain-pemain yang ada sehingga pada waktunya mereka sudah mulai decline, regenerasi-generasi berikutnya agak terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali karena kita sekarang sudah menyiapkan untuk dalam 2-3 tahun ke depan beberapa pemain muda, baik di Tunggal Putera terutama, kita ada cukup banyak bibit yang sudah bisa kita temukan dan mudah-mudahan nanti tidak.